Intro Pelatih Timnas Irak disebut mulai was-was melawan Timnas. Media Malaysia kembali lempar kritik. Pelatih asal Brazil doakan Timnas juara Piala Asia U23 2024 di Qatar. Kevin Dick semakin kuat untuk gabung Timnas. Mohamad Tahir terus ramai di media sosial. Kod Sintayong buka suara soal Cirrus Margono. Emil Audero kembali santer diperbincangkan. Waktu pemusatan latihan Timnas U23 diakui tak cukup. Sima informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang PSBS biak, Mohamad Tahir belakangan ini menjadi perbincangan publik karena menyebut bahwa pemain keturunan Timnas Indonesia kualitasnya 11-12 dengan pemain lokal. Bahkan karena menilai kualitasnya tak jauh berbeda itu, Mohamad Tahir merasa optimis jika para pemain lokal bisa memenangkan pertandingan jika diadu dengan amunisi natusasi Timnas Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan Mohamad Tahir yang disebut-sebut sebagai bentuk kegilesahannya dengan kebijakan PSSI yang menaturisasi banyak pemain. Kondisi ini membuat pemain-pemain lokal yang berkari di Liga 1 tak punya kesempatan untuk membela skuad Garuda. Sekarang terlalu banyak natusasi di skuad Timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa, kata Mohamad Tahir dikutip dari channel Youtube Akmal Marhali. Secara khusus, pemain berusia 30 tahun itu menegaskan bahwa kualitas pemain-pemain lokal tak jauh berbeda dengan pemain natusasi. Bahkan dia yakin tim bersih pemain lokal bisa mengalahkan amunisi natusasi Timnas Indonesia. Kita cuma kalah dari mereka, mainnya di luar negeri, sedangkan kami di dalam negeri. Kalah itu saja, kalau kualitas kami 11-12 dengan mereka, coba saja PSSI kalau mau bikin uji coba antara pemain lokal dan natusasi, saya yakin kami bisa menang ujarnya lagi. Lambang di dada Garuda kebanggaan, siapa pemain yang tidak mau main di Timnas cuma tinggal nunggu waktu tambahnya lagi. Dalam hal ini, tak sedikit yang memberikan respon soal pernyataan sosok pemain tersebut. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, mendoakan Timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala Asia U23 2024. Ia mendukung Garuda Muda agar bisa mendapatkan prestasi. Teko mendukung Timnas Indonesia U23 untuk bisa berprestasi di Piala Asia U23 2024. Bahkan ia mengaku tak pernah menolak melepaskan pemainnya yang mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia saat melatih Persija Jakarta hingga Bali United. Saya pasti dukung Timnas Indonesia untuk bisa punya prestasi di Piala Asia U23 tahun ini. Kata Teko, dikutip dari halaman resmi Bali United selasa 2 April 2024. Saya sendiri tidak pernah menolak pemain ke Timnas waktu saya melatih Bali United maupun saat di Persija. Saya selalu mendukung siapapun pelatih Timnas Indonesia imbu pria asal Brazil itu. Teko lalu mendoakan Timnas Indonesia U23 bisa menjadi juara Piala Asia U23 2024. Terlebih, ia selalu menonton Timnas Indonesia bersama keluarganya. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa juara. Anak dan istri saya adalah orang Indonesia. Kami selalu menonton pertandingan mereka. Kami doakan Timnas Indonesia bisa memberikan prestasi terbaik untuk negara. Jelas Teko. Pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong menjelaskan alasannya tak memanggil Cirrus Margono dalam daftar skuad Timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar. Cirrus Margono sejatinya sudah resmi menjadi WNI sejak 21 Maret lalu. Akan tetapi belum ada tanda-tanda bagi Margono akan segera debut di Timnas Indonesia. Dan kini ia juga tak masuk dalam rencana Coach Sintayong di Timnas Indonesia U23. Untuk Cirrus, jujur belum pernah melihat langsung dia bermain. Kata Coach Sintayong Senin 1 April 2024. Jadi saya belum bisa bicara apa-apa, apalagi tidak semua pemain yang menjadi warga negara Indonesia lalu bisa masuk ke Timnas Indonesia, tukas mantan pelatih Korea Selatan itu. Ya, diketahui Cirrus Margono memang tidak masuk nama-nama pemain natusasi atau keturunan yang direkomendasikan oleh Coach Sintayong. Dengan begitu, wajar saja bila Coach Sintayong akan lebih jauh lagi untuk memantau permainan Cirrus Margono di bawah Mistar Gawang. Keeper keturunan Indonesia, Emil Aude Rockini mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter oleh pelatih Inter Milan yaitu Simone Inzaki Salasadini hari tadi. Dalam pertandingan pekan ke-30 Liga Italia itu, Inter Milan berhasil menang dengan skor akhir 2-0. Emil Aude Rockini tampil penuh dalam laga itu. Melihat dari WHO Skorat, kini kelahiran Mataram itu mendapatkan rating tinggi di laga ini. Keeper 26 tahun itu tercatat mendapatkan rating 7,4 alias tertinggi ke-6 di antara seluruh skuad Inter Milan. Pemain pinjaman dari Sampdoria itu tercatat mampu mencatatkan 92 persen umpan sukses dan membuat 3 penyelamatan dalam laga ini. Emil tampil solid menjaga gawang Inter Milan yang turut di jaga trio back tengah. Bagi Emil ini merupakan laga keempatnya bersama Inter Milan sejak menjalani masa peminjaman dari awal musim ini. Sebelumnya, dia sudah tampil sekali di Liga Italia, Liga Champions dan Coppa Italia. Dari 4 laga yang telah dijalani, Emil tercatat mampu 2 kali membantu Inter Milan menang ke Lenset atau Nier Bobol. Dalam hal ini, nama Emil Aude Rockini memang kembali santar di perbincangan sepak bola tanah air. Mengingat tak sedikit yang menginginkan, Emil Aude Rock ini bisa menjadi bagian dari skuad tim Merah Putih. Pelatih tim Nasirak, Jesus Kassas diseput ketar ketir jika tim Nasir Indonesia bermain dengan full skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab skuad Garuda bisa saja mencuri kemenangan dan membalas kekalahan tim Merah Putih di kandang Irak di pertemuan pertama kemarin. Seperti diketahui, performa tim Nasir Indonesia saat ini memang tengah on fire di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan tim Naswetnam. Dalam laga itu, tim Merah Putih sukses menyapu bersih dua laga itu dengan kemenangan. Meski begitu, dalam dua laga tersebut, tim Nasir Indonesia tidak sekalipun bermain full skuad dengan semua pemain keturunannya. Pemain-pemain seperti Jordi Amat, Senpeterma, El Carbago tidak ikut bergabung dengan skuad Garuda. Kemudian, Sandy Wells, Ivar Jenner, dan Nafel Surik juga tidak bermain di laga kedua. Mereka absen dengan alasan yang beragam. Meski begitu, perkembangan tim Nasir Indonesia dengan sidaret pemain keturunan asal Eropa itu agaknya mulai membuat Jesus Kassas disebut ketar-ketir. Pelatih asal Sepanyol itu disebut risau jika skuad Aswan Kotsindayong menghadapi tim Nasirak di lag kedua dengan full skuad beserta pemain keturunannya. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka, Indonesia, memiliki pemain dari Eropa dan performa mereka tengah meningkat, kata Jesus Kassas di lansir dari Gals selasa 2 April 2024. Media Malaysia, yaitu Makan Bola, kini disebut melempar kritik, kali ini terarah kepada Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia menjelang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Media itu menyebut Indonesia rela mengorbankan kompetisi domestik demi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Menjelang Piala Asia U23 2024 ini, tim Nasir Indonesia U23 menggelar pemusatan latihan di Dubai. Dalam hal ini, tim Nasir Indonesia U23 mendapatkan sorotan dari media Malaysia, yaitu Makan Bola. Pasalnya, media Malaysia itu menganggap Indonesia mengorbankan kompetisi domestik demi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Indonesia korbankan perjalanan liga demi Piala Asia, tulis Makan Bola. Indonesia menganggap serius keikutsertaan skuad U23 di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada pertengahan bulan ini dengan mengumumkan penundaan Liga Domestik Liga 1 sambung media Malaysia tersebut. Ya, diketahui penundaan Liga 1 ini dilakukan dalam rangka mendukung persiapan keikutsertaan tim Nasir Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Rencananya, pelaksanaan pekan ke-31 Liga 1 ini akan dimulai pada awal Mei 2024 setelah berakhirnya Piala Asia U23. Pemain keturunan yang mentas di Liga Champions, yaitu Kevin Dix, disebut bahwa dirinya akan mudah dibujuk agar bisa membela tim Nasir Indonesia karena hasratnya memperkuat tim Nasir Belanda sudah tidak ada. Ya, Kevin Dix merupakan pemain keturunan Great A yang berkari di FC Copenhagen yang mentas Liga Champions musim ini. Meski karirnya terhitung jam relang bersama klub Dermat ini, Kevin Dix belum pernah mendapatkan panggilan ke tim Nasir Belanda, hingga disebut peluangnya pun kecil bisa bermain dengan tim Nasir Belanda. Pemimpin redaksi media Belanda, Football Premier yang bernama Dan Vanlar juga mengatakan bahwa Kevin Dix ini akan gampang dibujuk agar membela skuad Garuda. Kevin Dix adalah pilihan bagus untuk Indonesia. Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia, ucap Vanlar dikutip dari Instagram at Football Abroad Indonesia. Meski begitu, halangannya adalah restu dari orang tua, sebab Kevin Dix sebelumnya juga sempat masuk rencana antar sesih tahap pertama. Akan tetapi, ia dan Miss Hilgers tidak dilanjutkan karena salah satu alasannya tidak mendapatkan izin dari orang tua. Namun jika pikiran berubah, bukan tak mungkin Kevin Dix akan merapat ke sukuad Garuda. Apalagi belum lama ini, ia juga berkomentar di postingan pemain-pemain keturunan yang membela tim Nasir Indonesia. Tim Nasir Indonesia U23 sudah bersiap untuk menjalani turnamen resmi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Namun, pelatih Tim Nasir Indonesia Coach Sintayong menilai durasi waktu persiapan tim tidak cukup, tapi ia akan mencoba sebaik mungkin. Ya, skuad Garuda muda telah terbang ke Dubai Senin 1 Maret 2024 untuk menjalani pemusatan latihan. Pasuhan Coach Sintayong itu akan berlatih di sana sampai sebelum April mendatang. Tim Nasir Indonesia setelah itu akan bertolak ke Qatar untuk menjalani pertarungan di Piala Asia U23, di mana tim Nasir Indonesia ditargetkan untuk bisa melaju ke fase gugur. Ada pula keinginan melihat tim Nasir Indonesia mampu mencapai tiket ke Olimpiade Paris 2024 dengan finish 3 besar di Piala Asia U23 2024 ini. Ya, Piala Asia U23 juga menjadi ajang penentuan nasib Coach Sintayong. Pria asal Korea Selatan itu dituntut untuk bisa mencapai targetnya kalau mau mendapatkan kontrak baru. Ya, kontrak Coach Sintayong bersama PSSC akan habis pada akhir Juni 2024 ini. Pada bulan tersebut, ada juga dua pertandingan tim Nasir Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan tim Nasirah dan Filipina. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!